Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK memastikan akan memperbaiki jalur pembangunan proyek Geopark Taman Nasional Komodo yang kini ramai diperbincangkan publik lantaran akan disulap menjadi Jurassic Park. Perbaikan tersebut dilakukan setelah beberapa waktu lalu, sempat viral foto seekor komodo tengah mengadang sebuah truk yang mengangkut material proyek Geopark. Pihak KLHK juga memastikan bahwa tidak ada hal yang ditutup-tutupi pemerintah menyoal pembangunan itu. Dikutip dari Kompas.com, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno menjelaskan, perbaikan dilakukan untuk menjaga keselamatan baik pekerja proyek maupun komodo yang tinggal di sekitar lokasi proyek yang ada di Pulau Rinca. Sementara itu, Wiratno menambahkan, setiap pagi para petugas penjaga komodo diberikan pembekalan untuk memastikan keamanan komodo. Para petugas pun selalu mengecek kondisi di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada komodo yang berada di dekat kendaraan maupun peralatan yang digunakan membangun proyek. Untuk diketahui, terdapat 66 ekor komodo yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Dari jumlah tersebut, hanya 15 ekor yang diketahui cukup aktif berinteraksi dengan manusia. Sementara lokasi foto komodo yang viral adalah di kawasan Loh Buaya. Lokasi ini adalah salah satu titik yang kerap dimanfaatkan wisatawan yang datang ke Pulau Rinca untuk melihat komodo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!